Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanja Kumbar Official Insya Allah hari ini kita akan membahas salah satu materi parenting yakni waktu yang tepat untuk menasihati anak Kita sebagai orang tua seringkali berhadapan dengan situasi-situasi dimana kita merasa apakah ini waktu yang tepat untuk menasihati anak kita apakah di saat mereka bersalah dan kita akan harus langsung menasihati dan juga apakah ketika suatu kejadian berlangsung kita baik untuk menasihati anak kita Di sini Pak San akan membahas satu materi parenting dalam buku Propetic Parenting yang ditulis oleh Dr. Nur Abdullah Hafiz Suwain Nah di sini kita akan membahas tiga waktu yang tepat ala Nabi atau versi Nabi untuk menasihati anak Langsung disimak ya Yang pertama Waktu yang tepat untuk menasihati anak adalah ketika dalam perjalanan Dalam perjalanan adalah suatu waktu ketika anak-anak terfokus kepada hal-hal yang menyenangkan di luar atau kita bisa mendistrik suatu masalah yang ada di rumah ataupun di tempat lain dengan cara kita mengajak mereka untuk berkeliling mencapai sesuatu atau mendapatkan sesuatu di tempat lain Di sini perjalanan yang dimaksud adalah ketika kita sedang berjalan kaki atau berkendara dengan anak kita dan kita ingin menasihati anak kita terkait dengan satu masalah yang telah terjadi di hari kemarin atau hari sebelumnya dan ataupun waktu-waktu sebelum perjalanan itu berlangsung dari itu kita bisa memasukkan nilai-nilai nasihat kepada anak kita karena di saat yang sama anak kita sedang terfokus kepada hal-hal yang menyenangkan dalam atmosfer perjalanan dan yang kedua adalah ketika anak kita sedang makan ketika anak makan mereka akan terfokus kepada rasa rasa yang dicap dan juga saat itu mereka memiliki kecenderungan untuk mendengar dengan lebih baik karena mulut mereka akan terfokus untuk menggunyah di sini saat anak-anak mulai terfokus untuk makan kita bisa masukkan unsur-unsur nasihat kepada telinganya di saat yang sama pastikan kita juga menghargai kapasitas makan bersama jadi pastikan bahasa yang digunakan juga adalah bahasa-bahasa yang baik dan nyaman di sini ketika anak-anak butuh untuk kita nasihati maka kita perlu juga untuk mengajak mereka dengan mudah atau dengan ringan makan bersama di luar bahkan di rumah sekalipun juga tidak masalah tapi yang jelas Nabi juga berputusan bahwa yang kedua ini adalah salah satu yang paling baik yaitu anak-anak bisa dinasihati dengan baik ketika mereka sedang makan yang ketiga adalah ketika anak kita sakit sakit di sini bermaksud bahwa ketika anak-anak merasakan hal yang tidak baik atau kondisi yang tidak nyaman kepada fisiknya di sini anak-anak ketika mereka sakit baik terjatuh atau sakit demam dan lain-lain mereka akan lebih cenderung menurunkan intensitas penolakan atau pemberontakan terhadap dunia luar di sini apa yang kita masukkan ke dalam telinganya apa yang kita nasihatkan ke dalam telinganya akan menjadi suatu hal yang cenderung lebih mudah untuk ditangkap dan diterima oleh mereka berikan nasihat-nasihat yang lebih kepada perhatian dan juga lebih kepada kepedulian kita terhadapnya agar dia tidak mengulangi hal yang sama contohnya ketika anak-anak sakit karena meminum es atau karena mereka terlalu sering memakan makanan yang kurang sehat kita bisa nasehati mereka dengan lebih bijak ketika mereka sakit dan juga kita bisa sampaikan kepedulian kita lewat rasa sayang kita dan nasehat yang dengan kata-kata yang baik dan juga nyaman di telinga anak sekian tadi jadi pastikan ada satu level lebih tinggi daripada nasihat yaitu teladan atau contoh jadilah contoh yang baik untuk anak-anak kita semoga bermanfaat tidak lupa diskusi kembali di kolom komentar lalu pasal masih tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati